Intro Ya perkenalkan nama saya Susana Ini saya produksi Intep Asli Dengan brand saya Bunga Bakong Beralamat di Mbibes Wetan RT6 RW19 Gilingan Banjarsari Solo Saya bermain di Intep ini sebenarnya sejak muda ya sebelum saya married Itu tahun 2008 Itu saya masih bujang Saya dari Delanggu Terus pindah ke Solo di tahun 2011 Untuk memperluas pasar dan berkembangnya di kota Solo Dari awalnya itu sebenarnya Ini tuh usaha dari orang tua Dari orang tua Terus waktu itu saya kan kerja jadi karyawan Dari Jakarta ke Surabaya Terus deket Delanggu Pekerjaan saya yang terakhir Itu Ada inspirasi atau ada motivasi dari mantan bos saya Itu ditanya Latar belakang keluarga saya Kamu berapa bersaudara Ibumu kerjaannya apa Saya empat bersaudara Ya semuanya bisa sekolah Terus gini Kenapa kamu tidak ada Keinginan Untuk memperluas market Dari usaha orang tuamu Gitu Nah dari situ Terus saya berpikir Masukan itu saya terima Terus saya harus Oh iya Gimana caranya untuk Mengembangkan usaha orang tua Dari situ saya belajar Untuk mengembangkan usaha orang tua Saya berjalan sendiri Ya masih Pertama masih modal dari orang tua Lama-lama saya bisa Mandiri Waktu bujang itu saya sudah Sudah mandiri Dari Klaten Saya memang Itu Motivasi dari diri sendiri Dan itu timbul dari Dalam diri saya sendiri Untuk mengembangkan usaha orang tua Dan kenapa saya harus Meneruskan ini intep Karena ini intep saya itu Intep asli Intep asli itu Semakin lama Semakin langka Dan itu pasti Kalau langka itu kan Dicari orang Dikejar orang Nah disitu saya harus Istilah jawanya Nguri-uri Saya nguri-uri Jadi produk Intep asli ini Kenapa saya kejar Kenapa saya kejar terus Karena tidak semua orang Bisa memproduksi Dan bisa Goreng packingan Seperti saya Seperti ini Sekarang Orang ibaratnya bisa belajar Bisa belajar untuk mencetak Tapi kalau intep asli Tidak semua orang Mau memasak nasi Pakai kendil Pakai periuk Sekarang zaman Semakin modern Kan tinggal Dituncupin aja Pakai magic Jadi kan semakin langka Semakin sedikit Yang masak nasi Semakin langka Itu intepnya Dan biasanya Yang masak nasi itu Pasti orang tua Anak muda kan Sudah jarang banget Itu mau masak Nasi pakai periuk Ya intep asli saya Dan lebih untuk Stok intep mentah Karena dari muda Dari awal Saya emang sudah Menggeluti intep asli ini Saya ngambilnya Dari klaten Dan dari klaten itu Juga dari pelosok-pelosok Daerah Di sana ada Pengopulnya Jadi pengopulnya itu Dia terima intep Dari pelosok-pelosok Daerah yang Orang tua Masih masak nasi Jadi dikumpulin Di situ Saya tinggal ngambil Kalau dulunya Saya masih Door to door Dari rumah Ke rumah Untuk mengambil Bahan mentah Terus sekarang Saya domisili di Solo Kan jarak tempuh Saya semakin jauh Terus membuang waktu Juga Satu irit tenaga Dua Ya Iret segalanya Dari tenaga Kesehatan Maupun biaya Jadi Terus saya Pengepul saja Jadi saya ambil Dari pengepul Pengepul itu yang Keliling Yang ngumpulin Pemasaran Dari awal Sampai Sampai Tahun 2021 Saya masuknya Ke Wonogiri Sama Delanggu Di tengah Kota Solo Saya belum ada Pemasaran Tapi Saya sendiri Ada lapak kecil Di pintu Masuk Pasar Gede Solo Tapi Belum Ngedrop Ke dalam Kota Solo Terus Mulai Mulai Kemarin lah Bulan-bulan Kemarin Saya coba Ke Jogja Sama Karanganyar Dari konsumen Itu tergantung Tau tidaknya Itu tentang Intep Kalau yang Tau tentang Intep Pasti mencari Yang asli Karena rasanya Lebih khas Emang enak Gulanya Juga enak Itu Yang tau Intep Tapi Bagi pengunjung Yang belum Tau tentang Intep Taunya Aku maunya Intepnya Yang Rapi Maunya Yang cantik Ini kan Bentuknya Sama Bagus Cantik Gitu Kalau itu Pengunjung Konsumen Belum tau Tentang Intep Kalau yang Sudah tau Pasti cari Yang asli Apalagi Sekarang Kalau saya Udah punya Pelanggan Kalau gak Punya bunga Bakung Gak mau Bunga Bakung Pasti Renyah Kalau Untuk Harian Itu Satu Minggu 200 Bungkus Harganya Ada Tiga varian Harga Dari Harga 14.000 18.000 Dan 25.000 Kalau Varian Rasa Itu Ada Manis Sama Asin Gurih Kalau Saya Produk utama Di Di Asli Nomor 2.000 Motomaling Nomor 3.000 Balung Ketek Apa itu Motomaling Motomaling Itu Kripek Kulit Melinju Jadi Benar-benar Crispy Ada Dua varian Rasa Manis Pedas Sama Asin Gurih Kalau Balung Ketek Itu Balung Ketek Itu Dari Singkong Yang Dikerjakan Masih Tradisional Masih Diiris Pakai Pisau Biasa Itu Juga Ada Varian Rasanya Manis Pedas Sama Asin Gurih Saya Mulai Mulai Masuk Kota Solo Itu Kan 2011 Saya Itu Tidak Tahu Tentang UM KM Itu Apa Terus Baru Tahun Kemarin 2022 Saya Mencari Tahu Tentang Apa Itu UMKM Komunitasnya Seperti Apa Dan Dimana Saya Bisa Bergabung Itu Saya Cari Tahu Sendiri Cari Info Sendiri Terus Saya Mulai Bergabung Di Tahun Kemarin Itu Di UMKM Dari Situ Saya Mendapatkan Fasilitas Kemudahan Saya Mendapatkan NIB Dan Saya Mendapatkan Sertifikat Halal Secara Gratis Setelah Itu Saya Pengajuan PIRT Untuk Intep Saya Jadi Untuk Perizinan Semuanya Sudah Komplet Intep Asli Bunga Balkong Kalau Saya Masuk Paguyupan Masuk UMKM Itu Bagi Saya Sangat Mendukung Sekali Untuk Perkembangan Usaha Saya Untuk Market Saya Sehingga Produk 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 Semakin Dikenal Semakin Luas Dan Banyak Orang Semakin Mengenal Produk Saya Kalau Untuk Event Event Saya Belum Ya Atau Untuk Apa Basar Basar Saya Belum Karena Yang Di Basar Biasanya Kan Makanan Minuman Siap Sajik Kalau Tempat Saya Ini Kan Oleh Oleh Jadi Mungkin Beda Beda Bangsa Bangsarnya Terus Kalau Event Saya Belum Bisa Ngikuti Mungkin Karena Kemasannya Tuntutan Kemasan Terus Saya Beralasan Kenapa Kemasan Karena Kalau Saya Suruh Ganti Kemasan Yang Biasanya Pake Puts Itu Intep Saya Kan Gak Bisa Intep Saya Tetap Seperti Ini Asli Tradisional Untuk Khas Tradisional Seperti Ini Ditaris Seperti Ini Ya Untuk Supaya Ibaratnya Itu Gimana Menjaga Kualitas Dan Menjaga Bangsa Pasar Saya Itu Tetap Saya Menjaga Kualitas Untuk Kerenyaan Intep Saya Dan Untuk Rasa Yang Manis Itu Gulanya Saya Tetap Menggunakan Gula Asli Bahan Bahan Saya Semuanya Asli Tanpa Bahan Pengawet Tanpa Bahan Tambahan Pangan Itu Menjadi Cirika Saya Dan Itu Pasti Cirika Saya Itu Intep Renyah Karena Tipis Renyah Sekali Cepat Hancur Tidak Yang Maaf Kata Saya Tidak Tidak Pernah Menjual Kilowan Kalau Kilowan Itu Menang Di Berat Saja Kalau Intep Saya Ringan Ringan Jadi Pasti Keres Gitu Mari Saudara Saudaraku Semuanya Saya Produsen Intep Asli Bunga Bakung Intepnya Intep Asli Dijamin Renyah Keres Gulanya Tidak Lengket Di Kiki Silahkan Datang Merapat Di Kediaman Rumah Saya Di Bibis Wetan RT6 RW19 Ngilingan Banjarsari Solo Tidak Sih Tidak Tidak Sih Tidak Sih Tidak